Saya ingin tanya nih bang, gimana cara kita untuk mengatasi level saat kita menghadapi banyak orang Jadi gini bang, menurut orang-orang di sekitar saya nih ya Satu orangnya termasuk orang yang banyak omel, bahkan sama orang yang baru kenal Tapi ketika saya diminta untuk mengisi sajian di peteki atau di muslimatan kok tiba-tiba sesuatu yang Iya tema-tema yang sudah saya persiapkan kok hilang semua ya Padahal kalau dari pengalaman manggungnya kan Alhamdulillah saya sering juga jadi vokal di Nasib Terus di Rukwana, di Hadro, terus kadang juga kalau tilawah di acara PHDI gitu kan Walaupun banyak audiens, saya biasa-biasa aja gitu loh Cuma kalau ngomong sama banyak orang itu di acara di peteki, di muslimat kok ngebleng gitu gimana ya percara mengatasinya Baik Cukup? Baik, terima kasih Mbak Tri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, luar biasa Pendengar Radio Kupur Balinga ya dari Kubumen Mbak Tri namanya sudah menyampaikan pertanyaan Katanya suka ngebleng wangnya Iya, ngebleng dan nervous Nerves Grogi Ngebleng itu sebabnya karena nervous itu Iya, betul Baik Jadi gini Mbak Tri, semoga Allah SWT memudahkan beliau dalam segala urusan Ketika beliau memang ketika ngisi sebagai vokalis atau lainnya Dimana itu dia merasa pede, ada keyakinan bahwa dirinya bisa Tapi ketika disuruh bicara dalam menguraikan sesuatu Nah ini baru muncul ada keraguan, ada grogi Karena muatan yang dibicarakannya khawatir, kemudian lupa Beliau kemudian menulis kemungkinan rangkanya apa, rangka kedua apa gitu ya Nah ini metode-metode lama yang begini Mbak Tri Abang lebih menyarankan Mbak Tri mengimajinasikan dalam bayangan Mbak Tri Seperti Mbak Tri itu membayangkan alur film, alur cerita Kalau Mbak Tri menceritakan sesuatu yang Mbak Tri sudah biasa mendengar cerita itu Maka akan lancar Jadi ketika Mbak Tri harus bercerita Itu jangan difokuskan atau jangan dibatasi kepada kerangka-kerangka yang Mbak Tri mau sampaikan Tetapi buatlah itu sebagai bentuk alur cerita Kalau alur cerita misalnya Mbak Tri menceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW Maka Mbak Tri akan bisa menceritakan itu dengan baik Kenapa? Karena alurnya terimajinasikan dengan baik di dalam pikiran dan benak kita Namun banyak orang kemudian tidak melakukan itu Dan dia melakukan dengan catatan-catatan Justru dengan catatan abang, ya Kang Hakim bisa menjadi salah satu saksi Abang kalau siaran itu harus dadakan Karena ketika abang mencatat itu kadang-kadang abang lupa gitu Sebetulnya Mbak Tri dengan abang punya karakter yang sama Pelupa sebetulnya Tapi banyak ngomong gitu Sehingga kalau abang mau bicara itu Abang menggambarkan, mengimajinasikan Menguraikan dalam bentuk alur cerita Dari alur cerita itu abang akan menceritakannya dengan baik Jadi Mbak Tri jangan menulis kerangka-kerangkanya Tapi menggambarkan dalam imajinasi seperti alur cerita tadi Atau kalau Mbak Tri menonton film gitu ya Alur ceritanya sudah jelas Sinetron itu kalau sudah menonton sinetron kan ada Ada alurnya itu Kang Hakim ya Nah kalau alurnya itu kita bisa simpan dalam imajinasi Kita bisa mudah menceritakan Abang pikir itu yang terbaik di dalam menyampaikan ketika kita berbicara di halayak ramai Lalu jangan lihat orangnya Ada orang yang ketika berbicara di orang banyak justru malah dia bersemangat Ketika di orang sedikit dia malah gak ada orangnya gitu Malah dia malah tidak menghargai keadaan Atau sebaliknya ada orang yang ketika orang banyak malah justru malah makin grogi Jadi abang menyarankan fokus kepada apa yang mau disampaikan Jangan fokus kepada audiensnya Jadi audiens itu bisa banyak bisa sedikit gak jadi masalah Yang penting muatan kita benar Muatan kita baik Dan cara untuk menyampaikan muatannya adalah mengimajinasikan dalam alur cerita Lalu coba latih dulu Ya dicermin gitu ya Latih dulu mengurekannya seperti apa Dan Mbak Tri harus fokus kepada alur ceritanya Jangan fokus kepada audiensnya Itu insya Allah Baik abang terima kasih atas jawabannya Maksudnya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mbak Tri ya Semoga bisa dipahami dengan baik dan menjadi solusi Supaya menghindari ke depan grogi lagi Bang ya Insya Allah Dan terutama yang lebih penting mungkin menghindari supaya tidak blank Karena kalau grogi tapi tidak blank masih mending Kalau sudah ngeblank walaupun tidak grogi Wah sudah bingung apa yang mau disampaikan Baik Sampai jumpa di video selanjutnya